We lost all contact with Disciple 5, check it out, over Aku Mixed Airsoft Gue gak tau dia dapet video dari mana, tapi gue bakal react dan nge-review kejadian-kejadian game airsoft yang ada di dalam video nih Dan gue akan nge-breakdown untuk skin mix airsoft gun ini seperti apa untuk temen-temen Biar temen-temen yang gak pernah main airsoft gun itu bisa tau Oke, kita langsung aja react videonya Ini dia baru mulai game ya Kita mulai Pasti selalu orang-orang tuh pada saat awal game pasti lari untuk mendapatkan tempat semuanya Oh ini dia M9 nya kayaknya miss feeding Sering banget kejadiannya miss feeding karena mungkin BB nya tuh gak masuk Makasih Gue sering banget guling-guling kayak tadi itu Soalnya gue gak mau kepala gue tuh keliatan sama musuh dari jauh gitu Ini balik lagi ke pada saat dia pakai handgunnya nih Yah miss feeding lagi Oke itu sering banget kejadian jadi emang Jadi miss feeding ini terjadi karena Kalo BB gak masuk Paling Pinkstone di dalam handgunnya itu udah rusak udah gak bagus Nah itu blowback housingnya harus diganti tuh Ini dia pakai unit spring Shotgun Ini jarak 30 jarak 20 ini Ini susah buat ngenain musuh dan dia hebat nih kalo misalnya sampai kena Oke dia kena Berarti dia hebat blow Setelah beberapa kali ngebak Oke ini dia mendengar ada orang yang kehit di belakang dan dia langsung Berhati ya Berhati-hati Ini pasti ada satu orang di corner Bisa keliatan dari bayangnya tadi ini pasti ada bayang baru Nah bener kan Dan dia hit Oke nice Itu tekniknya sebenernya Jadi kita kalo misalkan Belum bisa mastiin ada musuh di corner Kita jangan masuk ke cornernya dulu Tapi kita nunggu dulu Kita Muter Muter di cornernya dulu Ngeliat Untuk Mencari sudut pandangan yang lebih jelas Baru kita pastikan itu clear atau gak Kalo misalkan gak Ya babat I got so scared I got so scared Gue juga kadang-kadang suka ketakutan I'm gonna run away I'm gonna make it man I'm gonna make it And I got friendly fire Ya gitu dia Gue juga kadang Di video sebelumnya pada saat gue sukir Gue juga pernah kena friendly fire Tapi pada saat gue mati Dan gue kena friendly fire di daerah selangkangan Nah ini lanjut Oke dia bagus juga untuk Untuk Apa CQB Untuk nyerang corner Keliatan tadi kan Dia gak masuk ke corner Tapi dia Menjauhi corner dulu Tapi dia circling Semperempat lingkaran Ketika sudut Yang gak keliatannya udah Mulai keliatan Baru dia nembak mulai Ah ini Kasih banget ini musuhnya Magasinnya jatuh Kadang sering kejadian juga Ketika Kita panik Dan kita memegang Bagian apa Bagian magasin Kadang magasinnya itu gak Gak cukup Kenceng ya Jadi kita gak sengaja Mencet Meket Terus Magasin jatuh Oke dia Clearing house Dia liat Selalu Watching corner Watching corner Karena kebanyakan orang itu Di corner Jongkok Untuk sembunyi Nah ini dia juga Ini bahaya juga Oh Dia ada Dia ada temennya di sebelah kanan Dan dia selalu liat corner Liat corner Pasti ada musuh nih Enggak Oke Itu dia Akhirnya hit juga Oke Nah itu dia Lu kalo misalkan ngeliat temen lu udah hit Lu gak bisa diem aja Tapi lu harus Siap sedia Wacur sih Selalu liat kanan kiri depan belakang Nah sering banget kita juga kehilangan barang Entah Bagasin Atau Grenier Atau Bahkan unit juga gue pernah ketemu gitu Oke Sekarang dia Sekarang dia pakai Rifle Oh Oh Dia pakai GBBR Dan ketika dia Tadi jatuh Karena dia tadi pakai Selang HPE Jadi dari Green gas Pakai selang dan kerang Langsung masuk Kemagasin Dan dia jatuh HPE nya Mungkin bocor atau patah Jadi gas nya itu keluar banyak Itu salah satu yang gak enaknya HPE Kalo misalkan Kita lagi jatuh dalam Kondisi tertentu Gas nya langsung habis Oke Ini dia ngapain ya I need to upload my video dammit I need to upload my video dammit Youtuber banget ya Why you so cute Why you so cute That's some planetary Hehehe Say what else Kita kadang selalu punya temen yang satu Temen yang aneh Kayak gini Kalo temen gua Di club gua Ada satu anak Namanya Tommy itu aneh juga Sama kayak dia Pam Nah Itu dia Temen-temen harus Yang suka Yang suka juga Hati-hati Kalo misalkan ketika Kalian cleaning house Atau si kiwi Selalu liat corner Jangan masuk langsung ke corner nya Tapi liat dulu corner nya Baru Kalian pastikan lu itu clear atau engga Kalo misalkan belum clear Kalian harus circling around Untuk memastikan it clear Dan kalian gak boleh ngintip kepala kayak gini Kalian harus pake unit kalian sambil ngintip Hahaha Jadi ada 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 satu orang Yang langsung diving kayak gitu Kayak The Matrix Ya pasti kenal lah Jangan pernah Melakukan gerakan aneh apapun Pada saat kalian skin mist Atau sukit ya Karena gak Gak guna sama sekali Dulu Gua Sering banget Melakukan gerakan Rolling-rolling Yang ada badan gua tuh sakit-sakit dan Gua sering kena hit Dan esok tuh Fun sebenernya Tentu Tidak 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 Nah itu dia Temen-temen Kalo misalkan gak mau kena hit Pada saat Lagi Berjaga ya Defense ya Jangan Jangan sampe Kalian itu Gak dalam keadaan Sentry mode Sentry mode itu senyata Bukan senyata ya Tapi udah harus dalam keadaan ready, jadi kalau misalnya kalian melihat musuh, kalian bisa tinggal flick, set, dan nebak. Dan selalu ingat, watch your six. Jangan ke depan terus, tapi lihat kanan, kiri, depan, belakang. Oh, dia friendly, tapi di-freeze dan dekat. Oh, itu dia paling enak buat. Nah, lihat dia, dia itu gak, habis nge-hit orang, dia itu gak mau langsung masuk ke, ke dalam, bukan masuk, tapi keluar dari ruangan itu, karena dia belum tahu itu clear atau belum. Dan dia nunggu. Itu, teman-teman, tadi udah lihat ya, ada musuhnya itu langsung masuk ke corner, dan dia itu udah tahu kalau si youtubernya ini ada di corner. Padahal, ya musuhnya tadi, itu nembak duluan, tapi kenapa gak kena? Itu artinya dia harus banyak-banyak latihan tembak presisi, dan itu juga penting, teman-teman. Gue juga, gue juga kadang berada di posisi si musuhnya nih. Gue gak, gue gak tahu lawan gue di mana, dan gue tetap aja jalan, peta-tama-petenteng gitu. Oh, dia hampir, dia hampir ke belakang aja. Oh, dia pakai handgun lagi, disini. Oh, dia udah ketahuan posisinya sama musuh. Dia ditembak full auto. Run, Forest, run! Dia take cover, dia udah. Oh, dia dipindah di full auto. Paling gak enak kalau misalnya kalian tuh udah dapet tempat-tempat persembunyian, tapi kalian tuh di surprise fire sama musuh. Apalagi full auto. Buat nyebab baliknya susah. Oh, pakai handgun buat jarak segitu agak susah sebenarnya. Nah, kan, habis saat magasin. Iya. Oh, di bawah handgun lagi. Oke, di akhir. Bener kan? Nah, pelajarnya tadi itu teman-teman, kalau misalkan kalian punya handgun, dan kalian itu pin down. Jangan sampai gegabah untuk keluar dari cover. Karena apa? Ya, contohnya tadi, ketika kalian mau pindah posisi, udah pasti kena tembak gitu loh. Apalagi lawannya rifle. Gue aja sering melakukan kesalahan yang sama, karena gue tuh pengennya rush terus-rush terus. Tapi gue lupa, kalau lawan gue, gue sendiri pakai unit yang hanya mungkin handgun gitu loh. Ketika gue maju, dan lawannya itu pakai rifle, gue bakal ditembak habis dengan full auto. Ah, ini dia. Selalu ingat watch or sick, atau lihat kanan-kiri ya. Pasti teman-teman nggak tahu dia di sebelah, musuh ada di sebelah mana. Dan gue juga suka kayaknya nih, kalau misalkan ada obstacle yang bisa digerakin, gue bakal gerakin obstacle-nya untuk ngelindungin gue. Dia sekarang pakai AEG. Kayaknya magasinya itu, yang mid cap. Uh, enak banget dia nyayur. Kalau kalian, kalau kalian mendengar musuh ada nembak dengan full auto, langsung take cover, jangan lari. Langsung take cover, jangan lari. Right in the titty. Oh, ho, ho. Oke, kayaknya itu akhir dari video ini. Kurang lebih gitu aja sih. Semoga video tadi itu bisa membuat teman-teman untuk terdorong lagi untuk ikut Skin Mask Esop kan. Kalau misalkan teman-teman ada kritik dan saran, ketik aja di kolom komentar, kemudian like dan share doang pasien. Dan yang belum subscribe, please subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kalau begitu segitu aja deh dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Fahmi Saisop dengan call sign Fox Trot Zero Two. Signing out. Sub indo by broth3rmax